Pemisah DPRD Kabupaten Cianjur di ruangan rapat paripunan DPRD Selasa Malam menggelar rapat paripunan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperdah perubahan APWD tahun anggaran 2019. Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi agar pemerintah lebih serius dalam melaksanakan pengalokasian anggaran. Dengan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Dede Nasihin sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas raperdah perubahan APWD tahun anggaran 2019 digelar Selasa Malam. Dari pandangan umum fraksi DPRD memberikan masukan dan saran serta rekomendasi beberapa catatan strategis untuk penyempurnaan terwujudnya Cianjur lebih maju. Diantaranya pandangan umum dari perwakilan fraksi demokrat kepada tim anggaran pemerintah daerah harus konsisten terhadap hasil pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran. Sedangkan perubahan APWD yang telah disepakati bersama yaitu jumlah pendapatan daerah sebelumnya sebesar 3,514 triliun yang direncanakan menjadi 4,045 triliun. Perencanaan tersebut mencakup diantaranya PAD mengalami peningkatan 50,939 miliar, selanjutnya dana perimbangan bertambah 5,505 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah juga bertambah 473,08 miliar rupiah. Menurut fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, dengan adanya perubahan alokasi anggaran, tentunya pemerintah daerah harus lebih serius dan konsisten dalam pelaksanaan perubahan APWD tahun anggaran 2019. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa alokasi anggaran akan lebih berbanyak di perusahaan pendidikan kesehatan, salah satunya maka kami berharap dari perusahaan maupun itu memang dapat diwujudkan. Karena seperti kita lihat poter pendidikan yang ada di canjur, juga urusan kesehatan, masih banyak persoal-persoal yang harus diselesaikan, diselesaikan dan itu tentunya membutuhkan alokasi anggaran lebih. Maka kami berharap mudah-mudahan pemerintah memang serius dan konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan mengenai urusan kesehatan dan pendidikan semoga anggaran tersebut bisa mencukupi untuk melakukan perubahan di bidang dua bidang tadi secara lebih signifikan lagi, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena urusan pendidikan dan kesehatan itu merupakan salah satu pelayanan mendasar yang memang menjadi tanggung jawab pengguna dari pemerintah daerah. Selain itu pihaknya pun berharap terutama di bidang pendidikan dan kesehatan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dan tentunya membutuhkan alokasi anggaran yang cukup untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang terhormat, Saudara-hormat, Heri Setiawan, Bandung TV Analisa dan Kusawala Anggota Praksi Partai Dewa Terima kasih telah menonton!